assalamualaikum salam sehat bro ada pertanyaan dari sukma yaitu dia mengganti baterai avometer seperti ini menggunakan baterai 3,7 ini saya contohkan dan menggunakan step-up untuk mendapatkan tegangan 9 voltnya seperti ini tapi dayanya boros jadi sering di charger kemudian ada jawaban juga dari dari elit bahwa modul MT modul step-up MT3608 tetap menyerap daya Apakah harus ditambah saklar Oke kita bahas masalah ini jadi sebetulnya sukma ini sudah membuat pengganti baterai dari 9 volt pada avometer tapi dia tidak tahu spesifikasi dari meter itu sendiri Oke karena ini saya menggunakan baterai bekas jadi saya coba dahulu dan enaknya memang kalian harus memiliki alat seperti ini jadi kita tahu kualitas dari yang di charger Hai jadi sudah mencharger full tadi ini saya mati sebentar langsung nyala kembali jadi sudah mencari selama satu sengah jam jadi kiri-kiri baterai bagus bila di charger tidak cepat penuh Ame Bro jadi apapun yang kalian lakukan di bidang elektronik kalian harus pahami dahulu ini saya contohkan saja seperti meter ini ini sudah saya yakin baterainya bagus seperti ini kita akan cek arus kerja dari meter ke saya buka dahulu saya buka sudah kembali biasanya awal meter ini kerjanya tidak sampai miliampere ini nih apa paling murahnya Oke untuk ini saya tes dahulu cara tes kalian perhatikan kemungkinan besar kalian tidak bisa melakukan karena meternya untuk yang di tes tapi akan saya coba caranya oke saya coba nyalakan meternya kalian lihat arus konsumsi arus avometer lihat tidak sampai 1 mili jadi sangat irit sekali bro memang tergantung meternya tapi rata-rata maksimum sekitar 2 mili yang pernah saya coba ini saja kalian perhatikan hanya sebesar 0,6 miliampere kecil sekali yang besar apanya ya contohnya ini pada saat kita nyalakan lampu kalian lihat meternya langsung sebesar sekitar 20 miliampere dia lama-lama turun sebab ini lampunya pertama terang dan redup akan mati jadi kira-kira bila lampunya menyala dia membutuhkan arus sekitar 20 miliampere paham ya bro jadi meter ini bila tidak dinyalakan lampunya maksimum sekitar 1 atau 2 miliampere sangat kecil oke kita hitung dahulu ini sengaja saya hitung agar kalian benar-benar paham avometer itu umumnya ini umumnya bro belum tentu sama bekerja sekitar anggap saja 2 miliampere mungkin ada yang lebih modern jadi membutuhkan daya lebih besar tapi umumnya sebesar ini tapi bila displaynya menyala membutuhkan arus sekitar 20 miliampere sedangkan baterai yang digunakan baterai seperti ini ini kalau nggak salah kapasitasnya kapasitas baterai yang model seperti ini sekitar 700 mAh sampai 500 mAh jadi bila digunakan normal bisa kalian bagi saja jadi timenya lamanya penggunaan standar bila menggunakan baterai tanpa menyalakan display selama kira-kira saja 500 dibagi dua sekitar 250 jam paham ya Bro keawetan dari baterai yang digunakan avometer oke ini saya buat juga sengaja karena saya belum pernah buat kemudian contoh disini saya menggunakan baterai bekas handphone ini spesifikasinya 950 miliampere anggap saja sama sisanya hanya sekitar 500 jadi dengan menggunakan ini tahan selama 250 jam oke ini sengaja saya buat karena saya juga belum pernah nah sekalian mencoba dipaham ya Bro jadi kalian cek dahulu baterainya seperti ini kalian lihat jadi ini charger ini karena ini panas harus diberi isolasi anti panas oke saya rapikan dahulu oke Bro ini sudah saya lepas tadi jadi kabel positifnya ini baterai agar tidak merusak saya paralel di dalamnya pasti kalian tahu kalian lihat ini kabelnya positif dan negatif dan kabel ini sedikit panjang agar pada saat dilepas bisa fleksibel jadi nanti tinggal didorong saja kemudian pada output step up nya saya beri kapasitor berapa saja tujuannya untuk menghilangkan ripple karena ini meter jadi nilainya berapa saja saya disini menggunakan 100 micro 16 volt oke kemudian karena ini baterai ditetakkan di dalam tidak cukup pengen beli baterai cukup mahal agar pas jadi menggunakan yang bekas saja oke Bro sebelum kalian pasang seperti ini saya menggunakan lakban double tip tahan panas saja ini sudah saya lem dan ini saya set bukannya 9 volt tapi 8,5 volt kemudian output modul step up langsung ke meter yang paralel dengan baterai oke kemudian input step up gabung ke negatif gabung dengan charger negatif dan ini juga gabung dengan positif nanti tidak apa-apa ini seperti ini saja agar lebih sederhana ini baterai nya belum saya pasang akan kita coba dahulu oke kita coba Bro nyalakan mili ampere kita lihat besar arusnya lihat Bro kalian lihat jadi dengan modul menjadi 2 mili ampere jadi modul memang benar-benar membutuhkan daya lebih bahkan hampir separuh bahkan dua kali lipatnya dari sebelumnya oke kemudian kita coba off benar benar ini artinya tegangan tanpa beban sudah jadi arus modul arus beban modul jadi terserah kalian mau diberi saklar atau tidak oke saya tambah saklar saja karena memang ada dayanya jadi bila tidak digunakan jadi kita off kan saja mudahnya kita tambah saklar saja disini oke jadi ini saya tambah saklar oke sudah saya tambah saklar ini sepertinya tidak apa-apa sebetulnya tapi yang bagus ditutup oke saya coba dahulu sudah nyala saya matikan ya off saya nyalakan sudah nyala oke oke mantap jadi kesimpulannya dengan sukma kenapa dia boros kemungkinan besar hanya di baterainya yang jelek jadi bila kalian charger cepat penuh atau panas kalian ganti saja ini kebetulan saya dapat bagus kemudian usulan dari elit benar harus ditambah saklar karena cukup boros juga sekitar 2mA tanpa beban oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati